Oke, sebanyak 60 ibu-ibu atau emak-emak dari sejumlah kalangan sekota Sukabumi antusias mengikuti kegiatan safety riding yang digelar jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota, Komunitas Brother dan dihadiri Wali Kota Sukabumi. Selain memberikan informasi seputar pengetahuan keselamatan berlalu lintas, pihak kepolisian juga mengajarkan para ibu-ibu tersebut ketangkasan berkendara. Sementara peserta yang berhasil melewati tantangan diberikan hadiah berupa helm berstandar Nasional Indonesia atau SNI. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan kegiatan safety riding ini diharapkan cara berkendara akan lebih baik dan angka kecelakaan di jalan raya dapat menurun. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Sukabumi Kota, kasus laka lantas yang dialami oleh ibu-ibu sebanyak 20 kasus selama tahun 2018, yakni 16 kasus laka lantas roda 2 dan 4 lainnya kendaraan roda 4. Ini adalah acara safety riding dalam arti memperingati hari ibu sampai 22 Desember 2018. Sekarang awal, Pak Kapolres yang mau membuka, ada kegiatan lain dengan Pak Kapolresiden, jadi diwaksikan kepada kami melakukan pembina fungsi lalu lintas warisukabumi Kota. Ini khusus untuk ibu-ibu, karena kita memahami benar angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya terbesar adalah dari kalangan ibu-ibu. Mudah-mudahan setelah mendapatkan informasi, pengetahuan, safety riding yang benar, kita bisa menekan agar kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Ibu, safety riding untuk mama. Karena menurut data dari Kota Lantas, bahwa kecelakaan itu 87% karena human error. Dan sebagian besar tentunya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kita kan antik sen ke kiri, belok-belok ke kanan, rem mendada, kalau ditegur marah, suruh pakai hal yang sesah. Jadi kami harapkan peserta yang datang ikut safety riding ini bisa menjadi duta safety riding. Sementara itu pertumbuhan unit kendaraan bermotor di Kota Sukabumi dalam setiap bulannya sebanyak 1.200 kendaraan, yakni 1.000 unit motor dan 200 unit mobil. Meski terus mengalami peningkatan, jumlah tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Dari Sukabumi, Isman Saffa melaporkan.